Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron kesayangan kita Balik lagi bersama Mimin Di malam hari ini, pada episode ini Novia melihat Arjuna tertidur di sofa Novia pun menyelimuti Arjuna dan membereskan barangnya Kesokan paginya, Arjuna melihat di CCTV semua pelakuan Novia Arjuna heran karena Novia masih baik kepadanya Setelah itu, Arjuna, Jeffrey, Novia dan Mama Esti bersiap-siap untuk mendatangi tim Barsanas Karena sebelumnya, tim Barsanas menghubungi Jeffrey untuk menginfokan sesuatu Sementara itu, Tami dan Hakim berada di mal lalu Hakim izin untuk sholat dahulu Tami pun menunggu di kafe mal Saat itulah, Tami bertemu dengan Thomas Tami pun menceritakan soal handphonenya yang jatuh Kemudian, Tami membeli handphone baru dan datanya berhasil di backup Thomas panik Karena di handphone, Tami ada video kecelakaan niat Thomas pun meminta anak buahnya untuk menyerang Tami di parkiran mall Tami sedang jalan dan tiba-tiba mobilnya menyerempetnya Tami terjatuh hingga jahitan di tangannya terbuka Handphone Tami pun jatuh cukup jauh Sadar Tami belum tertabrak, anak buah Thomas balik lagi Tami pun meminta tolong dan melihat Thomas Anaknya, Thomas malah menolong Tami dan hendak mencetabrak anak buahnya Tak lama, Hakim datang dan langsung menuduh Thomas Tami pun memberitahu bahwa Thomas menolongnya Hakim langsung meminta maaf dan berterima kasih kepada Thomas Tami pun bilang ke Hakim bahwa ia seperti diincar oleh seorang Lalu Hakim dan Tami pamit pulang ke Thomas Di sisi lain, tim Barsanas mengabari ke warga Jeffrey bahwa pencarian Astrid dan Brian harus dihentikan Karena sudah seminggu lamanya, Astrid dan Brian tidak ditemukan Arjuna dan Jeffrey hancur mendengar hal itu Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya Agar tidak tertinggal dengan alur cerita berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!